Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di Kementerian Pertanian di mana merugikan negara hingga 82 miliar rupiah. Jurubicara KPK Tessa Mahardika bilang hitungan tersebut belumlah final. KPK mengklaim pengadaan X-ray di Kementerian Pertanian saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun Tessa belum bisa merincikan banyaknya dari X-ray yang diduga di korupsi. Pasalnya saat ini penyidik KPK masih mendalami pengadaan barang tersebut di Kementerian. Atas penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh auditor itu sekitar kurang lebih 82 miliar potensi kerugian negaranya. Belum dibuka lebih lanjut apa-apa saja oleh penyidik. informasi yang bisa di-share hanya nilai potensi kerugiannya saja.